Kisah tentang Gus Dur tidak ada habisnya Begitulah, sebagai tokoh dan guru bangsa serta sebagai orang berpengaruh Sosoknya banyak mengukir kisah mendalam Ternyata masih banyak fakta terkait presiden keempat ini yang sepertinya belum diketahui oleh hal layak Untuk itu, kalian harus menyimak ulasan berikut ini Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Di Baptis Umat Kristiani? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar isu kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid Atau yang lebih dikenal dengan nama Gustur ini pernah atau sudah dibaptis? Oh iya, sebelum membincang ini lebih dalam Kita harus pastikan dulu apakah kalian semua, wahai viewers kami tercinta Paham atau tahu apa atau bagaimana itu dibaptis? Oke, jadi dibaptis itu adalah sakramen dalam agama Kristen yang melambangkan pembersihan dosa Jadi orang yang dibaptis itu masuk ke dalam air sebagai simbolisasi orang itu telah mati Dan saat ia keluar lagi dari air, hal itu digambarkan sebagai kebangkitannya kembali sebagai pribadi baru Paham dong ya? Nah, apakah video yang menampilkan Gustur di atas panggung bersama beberapa pendeta Kristen itu Menggambarkan presiden keempat itu sedang dibaptis? Ya, dalam video itu Gustur hanyalah didoakan oleh para pendeta dan sejumlah umat Kristiani yang hadir di momen itu Ya, kita semua sudah tahu kan kalau Gustur merupakan tokoh pluralisme negeri ini Yang bergaul dan dekat dengan siapapun tanpa membeda-bedakan agama Dan atas sikapnya ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Era Orde Baru ini punya landasannya sendiri Tanyisi Kitab Aristoteles Kehijab Durrahman Wahid pernah berkata begini Kalau bukan karena kitab ini, saya tidak akan menjadi muslim Dan apa kalian tahu? Kalau pernyataan Gustur ini saat itu tidak merujuk pada kitab suci Lantas, kitab apakah? Jangan negative thinking dulu Pada tahun 1979, Gustur melakukan kunjungan ke Maroko Saat itu, Gustur melihat kitab yang berisi tentang materi etika tergeletak di sebuah bejana kaca ruang hampa udara Ya, kitab itu merupakan kitab karya filsuf besar Aristoteles Air mata Gustur menetes saat melihat kitab filsuf murid Plato itu Imam Masjid di Maroko yang saat itu menemani Gustur pun terheran Dan menanyakan sebab Gustur menangis Nah, di momen inilah Gustur mengularkan pernyataan Kalau bukan karena kitab ini, saya tidak akan menjadi muslim Kenapa? Karena menurut Gustur, dilansir dalam anuonline.com Seorang muslim adalah yang menerapkan nilai-nilai dan etika Islam Yang ditujukan untuk mewujudkan kebaikan bersama dan keadilan di tengah masyarakat Gustur meyakini, bukan muslim jika hanya menonjol-nonjolkan simbol-simbol Islam Tetapi jauh dari nilai dan etika Islam rahmatan lil'alamin Begitulah kisahnya Sempat Pro Suharto Kalian mungkin sudah menonton cuplikan video yang menampilkan momen saat Gustur menjadi tamu di acara talk show Kick Andy kan? Presiden keempat ini sempat mengatakan Kalau di dunia ini yang pantas jadi musuhnya cuma satu orang Yakni Pak Harto Ya, Suharto yang dimaksud Gustur saat itu memang adalah pengusaha Orde Baru Presiden kedua Republik ini Tapi sebagaimana sosok yang bukan pendendam dan pendorong perdamaian Gustur mengaku dirinya sudah memaafkan Pak Harto Malah sudah menjalin silaturahim Nah, memang benar di masa Suharto berkuasa Gustur sempat menjadi korban rezim Orde Baru Tapi taukah kalian, kalau di masa Orde Baru, cucu pendirian Hadatul Ulama ini sempat menjadi tokoh pro Suharto? Ya, saat itu Gustur baru terpilih sebagai ketua umum pengurus besar NU Gustur dan NU-nya menerima Pancasila sebagai Azaz Tunggal Maka pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gustur Indoktrinator Pancasila Selanjutnya pada tahun 1987, kalian tahu Gustur mengkritik P3 dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 1987 Di tahun 1987 itu saat mengkritik P3, Gustur memperkuat Partai Golkar Suharto Dan menjadi anggota MPR mewakil Golkar Kalian tidak menyanggakan? Ganti Assalamualaikum Laki-laki kelahiran Jombang 7 September 1940 ini Di masa hidupnya memang kerap kali bikin publik geger Saat itu, ulama yang mengaku merupakan keturunan dari pasangan Tionghoa Tan Kim Han dan Tan Alok Saudara kandung rendan patah atau Tang Eng Hoa Pendiri Kesultanan Depak ini pernah dikabarkan menghancurkan Untuk tidak lagi menyapa dengan salam assalamualaikum Wahu kan? Nah, mari kita cek kebenerannya Yang memuat kabar itu adalah majalah Amanah Dan Edi Yurneidi, wartawan yang mewancarai dan menulis hasil wawancara dengan Gustur itu Menjelaskan Kalau Gustur sebenarnya tidak mengatakan demikian Edi sengaja menulis atau memelintir itu Demi mencari sensasi untuk menaikkan jumlah penjualan majalah tersebut Edi menjelaskan saat itu Gustur berkata Mereka yang ketika bertemu masih memberi salam dengan ucapan Kulanun, punten, atau selamat pagi Ya, muslim karena syahadatnya Lantas Edi bertanya Kalau begitu Gus, ucapan assalamualaikum bisa diganti dengan selamat pagi? Tanya Edi Yurneidi Ya, bagaimana kalau petani atau orang lugu itu bisanya bilang Kulanun, punten, atau selamat pagi? Mereka kan belum terbiasa mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab kayak kamu Maka Edi menulislah bahwa Gus Dur menganjurkan mengganti Assalamualaikum Bukan Alumni Al-Azhar Ternyata presiden keempat yang dimasanya sempat membubarkan DPR ini Pernah berkuliah di Mesir Tapi taukah kalian kalau ternyata Gus Dur tidak menyelesaikan studinya Di kampus tertua di dunia Universitas Al-Azhar di Kairom, Mesir? Padahal kita semua tahu kalau kampus itu merupakan dambaan para santri Untuk melanjutkan studi keislamannya Hal ini dibenarkan oleh pengasuh pendok pesantren Raudatul Talibin Rembang Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus Yang merupakan sahabat Gus Dur yang bersama dia di Mesir Gus Mus mengatakan banyak orang yang salah kaprah Bahwa Gus Dur tidak lulus kuliah di Universitas Al-Azhar Kairom, Mesir Padahal pada dasarnya saat di Mesir Gus Dur memang tidak berkuliah Kalian bisa tebak kenapa Gus Dur memilih untuk tidak kuliah di Universitas Tambaan itu? Kata Gus Mus ini karena Gus Dur merasa tidak suka Setelah ia melihat daftar mata kuliah yang akan dipelajarinya Menurut Gus Dur semua mata kuliah itu sudah pernah ia pelajari di bangku pesantren Wow amazing kan? Penyuka Sastra Barat Nah jadi selama di Cairo, Mesir Gus Dur memilih untuk tidak melanjutkan atau menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar Lantas apa kalian tahu apa yang dilakukan Gus Dur selama di negeri gurun pasir ini? Mengejutkan Di Cairo Gus Dur ternyata malah menyalurkan hobinya menyikuti pertandingan sepak bola Ia juga memuaskan dirinya dengan membaca di perpustakaan besar Cairo Dan yang paling asik adalah Ia banyak menonton film-film Perancis dan Eropa lainnya Gus Dur juga kerap kali menghabiskan waktunya di perpustakaan Universitas Amerika di Cairo Dengan membaca hampir semua karya William Faulkner Novel-novel Ernest Hemingway Proses dan puasa karya Edgar Allan Poe Dan puisi-puisi John Donnie Bahkan kabarnya Gus Dur menghapal puisi Donnie yang berjudul No Man Is On An Island Di Cairo Gus Dur juga mulai membaca karya karya Ardegida dan Franz Kafka Juga karya-karya Leo Tolstoy Keren ya Gus Dur Dibohongi Anak Istri Ada pengakuan lucu dari anak bungsu Gus Dur, Inayah Ulandari Yang mengaku sempat membohongi Gus Dur Kebohongannya itu untuk mencegah Gus Dur terlalu memorsir diri dalam bekerja hingga kurang istirahat Ya Gus Dur memang terbiasa kerja hingga larut dan baru akan tidur jika sudah pukul 01.00 waktu Indonesia Barat malam Karena mengkhawatirkan kesatan Gus Dur Maka dirancang ide membohongi Gus Dur supaya cendekiawan dan ulama ini bisa tidur sebelum pukul 01.00 Soalnya Gus Dur selalu pasti bangun pukul 4 pagi dan lanjut bekerja lagi Artinya istirahat Gus Dur minim sekali Maka anak-anak istri Gus Dur meminta kepada siapapun yang ditanya Gus Dur Sekarang pukul berapa? Harus menjawab pukul 01.00 Padahal saat itu baru pukul 23 atau pukul 00 Hingga suatu malam akhirnya kebohongan yang disebut kebohongan putih itu terbongkar Begini Inayah mengisahkan Suatu hari bapak nanya jam berapa? Terus dijawab mohon izin jam 1 pagi pak Terus bapak ngeluarin jam Ternyata bapak itu minta beliin jam yang bisa bunyi sama ajudannya Pas dipencet jamnya bunyi 11 o'clock Terus bapak bilang Ah gombal Maka terbongkarlah kebohongan itu Itulah tadi sembilan fakta lain terkait sosok Gus Dur yang belum diketahui banyak orang Ya 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 bagaimana menurut kalian tentang sosok guru bangsa ini? Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan share Nonton juga video-video dekatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video dekatif data fakta selanjutnya Terima kasih sudah menonton